Sudah ditetapkan Sri Mulyani Cair setiap bulan, berikut daftar tunjangan PNS berdasarkan PMK No. 49 Tahun 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menetapkan tunjangan PNS ini dibayarkan setiap bulan. PNS baik golongan 1 hingga golongan 4 dipastikan kembali menerima hak mereka di bulan Juli 2024. Sri Mulyani diketahui telah mengesahkan peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2023 yang memuat daftar tunjangan buat PNS setiap bulan. Mekanisme pembayaran tunjangan tersebut dilakukan melalui transfer langsung ke rekening PNS. Perlu untuk diketahui PNS baik golongan 1 hingga 4 bahwa tunjangan dari Sri Mulyani ini bukan merupakan tunjangan umum yang juga diberikan setiap bulan seperti tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan. Tunjangan yang diberikan Sri Mulyani kepada PNS setiap bulan berdasarkan PMK No. 49 Tahun 2023 terdiri dari Tunjangan Paket Data dan Komunikasi Tunjangan ini tidak diberikan kepada semua golongan PNS. PNS yang berhak mendapatkan tunjangan paket data dan komunikasi adalah setingkat pejabat eselom 1, 2 dan 3 yang setara. Tunjangan Makan Tunjangan Makan PNS diberikan setiap bulan dengan besaran nominal masing-masing golongan yakni Golongan 1 dan 2, 35 ribu rupiah Golongan 3, 37 ribu rupiah Golongan 4, 41 ribu rupiah Dalam ketentuannya, tunjangan makan PNS ini akan diberikan setiap hari dengan disalurkan setiap bulan dengan memperhatikan kehadiran PNS tersebut. Tunjangan Lembur dan Makan Lembur Sri Mulyani menetapkan Tunjangan Lembur dan Makan Lembur PNS guna untuk meningkatkan semangat kerja mereka pada hari di luar jam operasional kantor. PNS yang berhak mendapatkan Tunjangan Lembur dan Makan Lembur merupakan PNS yang ditugaskan di luar jam operasional kantor oleh pejabat berwenang melalui surat perintah. Besaran Tunjangan berupa Uang Lembur dan Makan Lembur yaitu Uang Lembur Uang Lembur PNS golongan 1, 18 ribu rupiah per jam Uang Lembur PNS golongan 2, 24 ribu rupiah per jam Uang Lembur PNS golongan 3, 30 ribu rupiah per jam Uang Lembur PNS golongan 4, 36 ribu rupiah per jam Uang Makan Lembur Uang Makan Lembur PNS golongan 1 dan 2, 35 ribu rupiah per hari Uang makan lembur PNS golongan 3.37 ribu rupiah per hari Uang makan lembur PNS golongan 4.41 ribu rupiah per hari Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa Terima kasih telah menonton